Kisah Cinta Kang Lim dan Hari Semua sudah tahu kalau dia mengirimkan kakak dari Kang Lim, kakak angkat Kang Lim yang bernama Guido Hyun Untuk memata-matai Hari dan teman-temannya, rupanya mereka mempunyai maksud yang jahat Yaitu maksudnya adalah ingin mencuri Ghostball dari Hari Nah akhirnya walaupun gagal dan akhirnya dia juga sadar Tapi tetap saja setelah Kim yakin bahwa tim Guido masih belum menyerah sampai disitu saja Jadi dengan season 5 ini, kenapa setelah Kim curiga kalau Kim Chong Ah ini adalah tim Guido? Untuk saat ini baru tayang sampai season 5 episode 5 teman-teman Nanti setelah Kim juga tetap bakal update terus sih, tenang aja ya Nah untuk tujuannya, sepertinya mereka ingin sekali menjauhkan Kang Lim dan Hari Entah mengapa pada saat season 4 dia mengirimkan Guido Hyun Di sana Guido Hyun sepertinya juga sedikit menggoda dan tampak mencuri perhatian si Hari Walaupun memang tidak berhasil, tapi setelah Kim yakin teman-teman juga merasakan itu Jadi sepertinya Guido Hyun sudah merencanakan untuk mendekati Hari dan membuat si Kang Lim menjauh terlebih dahulu Supaya dia bisa mendekati si Hari Yang nanti pada tujuan akhirnya memang sebenarnya adalah akan mencuri Ghostball Nah jadi memang untuk maksud dan tujuan dari tim Guido ini Waktu season 4 tuh benar-benar tidak bisa ditebak ya teman-teman Entah mengapa, apakah insting seorang cewek, Selah Kim juga merasakan perasaan Hari Jadi Selah Kim jadi lebih bisa menebak sih kali ini Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau nanti yang setuju ataupun tidak juga bisa tulis di komen ya Selah Kim langsung mulai aja dengan persamaan yang pertama Yang pertama tentunya dari penampilan Jadi penampilan si Conga ini tanpa kita sadari itu mempunyai unsur berwarna hijau Sampai-sampai Selah Kim kadang kalau menjelaskan, kalau lagi kesal itu suka panggilnya sayur hijau Tapi sebenarnya Selah Kim panggil sayur hijau itu bukan bermaksud negatif ya teman-teman Jadi mohon pengertiannya, Selah Kim benar-benar tidak ada maksud yang jahat, tidak ada maksud yang negatif Untuk memanggil si Conga itu sayur hijau Tapi Selah Kim merasa sayur hijau itu, yang pertama sayur itu sehat Jadi bisa menyehatkan tubuh kita, jadi mudah-mudahan dia menjadi baik Selah Kim masih berharap itu sih Lalu yang kedua, karena dia itu mempunyai unsur warna yang sangat kental Jadi unsur warnanya itu hijau kan teman-teman, terlihat dari ujung rambut sampai sepatunya Jadi sampai ujung kaki pun Nah ini juga merupakan salah satu ciri-ciri pasukan atau team member dari Guido menurut Selah Kim Jadi seperti Guido Hyun, itu terlihat sangat berwarna ungu banget ya Jadi seperti dari cahaya yang dia keluarkan, kekuatannya, pedangnya, ghost ballnya Kemudian tanda Guido-nya pun yang ada di belakang leher Kalau Guido Hyun, itu juga warnanya ungu kan teman-teman Kalau menurut Selah Kim, mungkin team Guido mempunyai warna Jadi warnanya itu mungkin nanti akan mewakili jenis kekuatan mereka sih Seperti yang kita tahu, di season 4 kemarin, itu team Guido terdiri dari Guido Hyun Itu warnanya ungu Warnanya seperti coklat-coklat tembaga gitu ya teman-teman Kalau untuk yang Guido Chol, yaitu Guido Steel yang besi itu Kemudian ada juga Guido Api, Guido Bull yang berwarna merah Sampai rambutnya juga warnanya merah Walaupun bukan member Guido, tapi masih menyisakan simbol Guido Yaitu di lengan Ibu Kang Lim Itu berwarna kuning kan teman-teman Jadi menurut Selah Kim, apakah team Guido ini mempunyai kekuatan Yang dapat dipancarkan dari warna-warna tersebut teman-teman Jadi seperti yang kita lihat juga Di season 5, itu Kim Chong Ah mengeluarkan kekuatannya dia Dengan menggunakan dua tangannya Kemudian keluarlah sebuah cahaya Yaitu adalah Api Goblin Hijau Nah sepertinya Selah Kim yakin si Chong Ah ini juga mempunyai kekuatan yang lain sih Tapi masih belum ditunjukkan Nah kalau untuk Hito Hyun aja sendiri, dia mempunyai dua Dia ada Ghost Ball juga, dia juga mempunyai pedang Dan dia juga mempunyai kekuatan cahaya juga Kekuatannya itu mereka dapatkan dari Goblin Dari kekuatannya dia sendiri Kemudian ada cahaya juga Dan masih dia juga kadang-kadang bisa menggunakan makhluk juga untuk membantu dia Jadi memang udah bisa kita bayangkan sih Seberapa kuatnya memang kalau pasukan Guido itu bersatu Jadi apakah yang kali ini Karena yang di season 4 itu Dia mengirimkan tim Guido yang pria Sebenarnya dia juga udah berhasil mencuri perhatian dari hari Tapi memang harinya yang tipenya setia aja kalau menurut Selah Kim Dan juga sepertinya karena dia adalah kakaknya Kang Lim juga Jadi makanya dia tidak seharusnya berbuat seperti itu Nah sedangkan kalau yang Kim Chong Ah ini Selah Kim yakin mungkin karena kegagalan di season 4 itu Akhirnya dia mengirimkan yang berlawanan jenis Jadi ya itu adalah Chong Ah gitu Jadi Chong Ah ini mungkin dikirim memang untuk menggoda Kang Lim juga Dengan tujuan yang baik sih Tapi entah apa itu kita masih belum tahu Lalu apakah memang tujuannya adalah untuk merayu dan juga Membujuk si Kang Lim agar bisa kembali menjadi tim Guido Ataukah dia memang hanya dikirim hanya untuk Memisahkan hubungan antara Kang Lim dan Hari Itu masih belum jelas sih Jadi kalau menurut Selah Kim tidak sesimpel itu Selah Kim yakin pasti nanti akan diungkap di episode yang berikutnya teman-teman Kita lanjut aja Persamaan Guido Hyun dan juga Kim Chong Ah Nah mereka juga tiba-tiba muncul teman-teman Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada kejadian apa-apa Mereka tiba-tiba muncul Kalau untuk yang Guido Hyun dia tiba-tiba muncul di sekeliling apartment Sinbi Yaitu di Sinbi's house Untuk Guido Hyun sendiri dia sepertinya sering berada di atap gedung Jadi dia mengamati setiap gerak gerik si Hari dan teman-temannya Baik Kang Lim, Hari dan semua kegiatan mereka Yang tidak diketahui oleh mereka semua pada awalnya Dan sama juga setelah Kim yakin Kim Chong Ah ini juga sudah mengamati secara diam-diam Hari dan teman-temannya Nah kemudian untuk di awal Mereka selalu berpura-pura untuk lemah teman-teman Entah mengapa mereka sepertinya ingin mencuri perhatian Atau supaya Kang Lim ataupun Hari Lebih seperti udah pernah bertemu sebelumnya Karena untuk tim Guido Teman-teman tahu sendiri kalau kekuatannya itu sangat kuat kan Mana mungkin dia bisa menjadi lemah seperti itu Jadi setelah Kim yakin kalau mereka itu memang berpura-pura untuk lemah Supaya mencuri perhatian dari target mereka Tapi sebenarnya dia hanya mengangkat tangannya saja Dia sudah mendapatkan kekuatannya sendiri kan Tapi dia memang berpura-pura sengaja Supaya dia didekati oleh Hari Ditolong oleh Hari gitu kan Keanehan pada saat dia mengamati si Chini yang diserang di kegelapan pada saat hujan oleh makhluk masker merah Kenapa dia yang juga seorang gadis di kegelapan pada saat hujan turun juga Kenapa terkecuali si Conga yang tidak diserang kan teman-teman Sama juga pada saat episode 5 Makhluk Mandrake pun terlihat sangat takut melihatnya Jadi makanya makhluk Mandrake pun hanya menyerang si Hari Sedangkan si Kim Conga malahan dilewatin aja Jadi setelah Kim juga merasa sepertinya ada yang aneh Pertamanya mungkin banyak sekali yang mengira dia adalah makhluk Tapi setelah Kim sekarang kenapa lebih yakin dia adalah seorang manusia Bahkan dia adalah salah satu tim Guido teman-teman Nah lanjut kemudian mereka berdua sama-sama suka tersenyum secara sinis gitu kadang-kadang Jadi yang membuat setelah Kim sedikit curiga Apakah mereka ini mempunyai maksud jahat atau maksud licik ya Yang akhirnya tersirat di senyumnya itu Kalau si Conga pada saat dia berkunjung ke Cindy's house Lalu dia menggagalkan pembicaraan si Kangin dan Hari Pada saat itu terlihat sekali kalau dia sengaja ingin menghalangi Oleh karena itu dia tersenyum dengan sangat sinis Jadi setelah Kim merasa ada sesuatu senyumannya itu Yang masih setelah Kim belum mengerti maksudnya apa Tapi sepertinya dia berbahagia dan puas dengan yang dia lakukan itu Malahan tidak merasa bersalah teman-teman Nah kemudian lanjut lagi Mereka berdua ini Guido Hyun dan Kim Conga Suka banget mendatangi Hari ataupun Kang Lim pada saat mereka sendirian Jadi kalau Guido Hyun dia pernah juga menghampiri si Hari Pada saat dia berjalan sendirian ke rumah Nah disitu dia tiba-tiba muncul teman-teman Nah begitu juga sama terjadi pada si Conga Yang tiba-tiba muncul di pintu gerbang pada saat si Kang Lim akan menunggu hari Jadi mereka sepertinya mempunyai kemunculan yang tiba-tiba Dan memang dia sengaja mencari waktu pada saat targetnya itu sendirian teman-teman Menggunakan kekuatan api goblin hijau yaitu adalah kekuatan dari tokebi atau goblin Jadi jelas-jelas dia pasti masih mempunyai kekuatan lain Tapi yang kemarin baru diungkap itu adalah api goblin hijau yang berfungsi untuk menunjukkan arah di mana makhluk berada teman-teman Jadi emang dia sepertinya bukan wanita atau gadis biasa Namun dia mempunyai rencana khusus yang memang bakalan dia jalankan dan masih kita belum ketahui Nah kalau untuk versi ceweknya yaitu Kim Chonga itu sepertinya si Kang Lim itu dibuat tergoda oleh dia Dia sengaja mencuri perhatian si Kang Lim Dia seneng banget kalau Kang Lim bisa mendekati dia terlebih dahulu kan Karena dia adalah statusnya seorang wanita Nah sedangkan kalau Guido Hyun dia adalah seorang pria yang bisa melindungi wanita kan Jadi seolah-olah dia adalah penolongnya Hari Jadi seperti di mana-mana pada saat si Hari kesulitan Dan tepat di saat si Kang Lim tiba-tiba menghilang gitu kan Jadi pada saat itulah dia masuk dan mencuri perhatian si Hari akhirnya Kalau menurut saya Hakim dia sepertinya membuat si Hari itu berterima kasih kepadanya Jadi seperti yang kejadian yang luka di kaki itu pun Itu sebenarnya kalau menurut saya Hakim tidak terlalu parah ya Tapi kenapa dia harus pakai tongkat gitu Terus kenapa dia harus benar-benar sampai sepertinya parah banget Tapi mungkin juga karena kekuatan pedang dari Kang Lim juga sangat kuat sih ya teman-teman ya Jadi itu si Selakim masih tidak terlalu curiga Yang paling Selakim paling curiga adalah kekuatannya dia Kemudian di mana dia itu mempunyai senyuman-senyuman yang sedikit sinis dan perlu dipertanyakan juga Mereka juga suka banget membuat Hari dan Kang Lim penasaran teman-teman Jadi entah mengapa selalu kalau udah penasaran pasti bakal ditinggal pergi gitu Jadi emang dia sengaja mau menjebak Jadi seperti yang kemarin si Kang Lim dibisikin pun Itu menurut Selakim juga dia memang mungkin sengaja membuat si Kang Lim penasaran Nah untuk reviewnya Selakim sampai disini dulu ya hari ini Sampai jumpa tentunya di video selanjutnya di channel Stella Kim Besok jangan lupa nonton ya Stella Kim bakal review 7 Dimensi Goblin Dan yang belum subscribe, like dan juga klik tombol notifikasi buruan ya Tentunya di channel Stella Kim Follow juga Stella Kim Official di Instagram Sampai jumpa besok, sarang ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya